Ya, kembali lagi dengan saya, Chandra Karisma, technical support dari... Nah, pada konten kali ini, saya akan memperkenalkan serta memperlihatkan kepada kalian sebuah merek PV tester dari kedua brand produk yang berbeda. Pada konten kali ini, saya akan melakukan unboxing kedua merek tersebut dan akan memperkenalkan kepada kalian merek apa sih PV tester tersebut atau apa saja aksesoris yang diberikan oleh kedua brand produk tersebut untuk membantu kalian terhususnya dalam kegiatan perawatan suatu panel solar surya beserta komponen pendukungnya. Cek di video selanjutnya, guys. Kek di video selanjutnya, dari kedua merek PV tester ini. Yang pertama dari SeaWorld, ternyata SeaWorld telah menyediakan softbag untuk menyimpan main unit PV tester beserta aksesoris. Dan untuk Sonel, sama seperti SeaWorld, Sonel telah menyediakan softbag untuk menyimpan main unit dan aksesoris berwarna orange, ringan, dan berdesain menarik. Baik kedua produk tersebut telah memberikan atau menyediakan softbag untuk penyimpanan untuk mempermudah pekerjaan teknisi di lapangan, terhususnya dalam membawa setiap alat aksesorisnya. Dan yang pertama, saya akan membulai menjabarkan aksesoris yang diberikan oleh Sonel. Yang pertama ada Crocodile Clip 1KV 20A sebanyak 3 buah. Kemudian ada sertifikat atau buku manual. Test lead 1,2 meter sebanyak 3 buah. Pin prop 1KV. C-PV Climb beserta dengan baterai suplainya. Ada main unit PV tester Sonel beserta 4 buah baterai suplainya. Solar irradiance meter beserta suplainya. Dan yang saya pegang ini merupakan MC4 Banana Socket Adapter sebanyak 2 buah. Yang berbentuk tang berwarna orange ini merupakan Climb for Mounting Iradiance Solar Module. Beserta dengan modul atau mounting bracketnya untuk mempermudah menaruh alat pada sisi PV Solar System. Dan selanjutnya saya akan menjabarkan main unit dari Sonel PVM 2020 ini. Memiliki push button untuk mengoperasikan beberapa fitur dan fungsi pada alat ini. Pertama saya akan nyalakan push button on offnya. Memiliki digital LCD yang dapat dinyalakan atau diatur tingkat kecerahannya. Selain itu juga terdapat saklar putar yang dapat memberikan informasi pengukuran. Baik itu pengukuran AC sirkuit, resistansi insulation untuk AC. Selain itu ada low current measurement of resistance. Pengukuran kualitas diode zener untuk 1000 voltage. Ada low voltage measurement of resistance. Serta memori atau melihat hasil pengukuran data. Kemudian untuk mengukur DC voltage pada open circuit, ada mengukur DC short circuit current, serta low voltage measurement of resistance. Alat ini menampilkan data secara akurat dan tepat dan jelas untuk dilihat. Nah baik, selanjutnya sonel juga menyediakan fleksibel AC atau DC clamp current meter. Dimana memiliki range 40A sampai dengan 400A yang dapat kalian atur secara manual. Dan selanjutnya ada sonel irradiance meter atau IRM seri 1. Dimana alat ini mengaplikasikan sensor potovoltaik untuk menangkap banyaknya intensitas cahaya matahari. Pada tampilannya menampilkan besarnya suhu pada solar panel ataupun suhu temperatur ruang. Beserta dengan sudut dan arah lokasi solar panel tersebut. Nah baik guys, untuk selanjutnya saya akan menampilkan aksesoris dari SeaWorld. Yang pertama ini merupakan buku manual pengoperasian main unit PV testernya. Dan tersedia juga buku manual panduan penggunaan solar irradiance meter. Beserta dengan CD softwarenya yang dapat kalian install secara gratis. Kemudian ini merupakan main unitnya. Main unit dari PV tester SeaWorld 150. Memiliki desain yang ringkas, ukuran yang ringan. Dan dapat kalian melihat, terdapat beberapa push button dengan fungsi pengukurannya tersendiri. Tampilannya juga sudah digital LCD, mudah untuk dibaca. Di sampingnya terdapat modul solar irradiance meter. Mengaplikasikan sensor fotovoltaik untuk dapat mengukur dan menampilkan banyaknya intensitas radiasi cahaya matahari. Di sampingnya ini merupakan eksternal ACDC clamp sensor dengan range pengukuran mulai dari 40A ACDC sampai dengan 300A ACDC. Dapat kalian atur secara manual. Dilengkapi juga dengan soft covernya untuk menyimpan ACDC eksternal clamp sensor ini. Nah baik guys, dari main unit utamanya, terdapat aksesoris pendukung seperti alligator clip yang dapat kalian koneksikan kepada tes pin LED-nya. Nah yang ini guys, tes pin LED-nya sebanyak 2 buah. Selain itu juga, untuk mengukur besarnya parameter pada combiner box, dapat menggunakan tes lead for combiner box yang telah disediakan oleh SeaWorld PV150. Dan yang saya pegang ini merupakan tes lead untuk MC4 adapters. Ini untuk yang berwarna hitam guys. Dan di sampingnya ini merupakan sensor temperatur yang dapat kalian install kepada solar irradiance meter untuk mengukur temperatur suhu pada solar panel. Dan ini merupakan MC4 tes lead adapters yang berwarna merah. Masing-masing hitam dan merah disediakan sebanyak 1 unit. Terdapat juga USB adapter. Dan di sampingnya ini merupakan mounting bracket untuk dapat kalian taruh solar irradiance meter dan ditempelkan kepada solar panel. Nah baik guys, selanjutnya sedikit lebih dekat dengan main unit PV tester SeaWorld 150. Memiliki tampilan digital LCD beserta beberapa push button yang memiliki fungsinya tersendiri. Cara menyalakannya juga cukup mudah. Dan dapat kalian lihat, pada digital LCD terdapat beberapa parameter pengukuran. RPE ini untuk mengukur resistansi pembumian, auto melakukan pengukuran seluruh parameter secara otomatis, 0 untuk 0 adjustment, V ISO untuk melakukan pengukuran insulation resistant. Dan satu lagi, alat ini dapat menyimpan data hasil pengukuran, serta dapat menampilkan data hasil pengukuran. Mudah untuk digunakan, serta untuk dioperasikan di lapangan. Nah selanjutnya guys, tidak seperti Sonel, AC DC Ampere Clamp Sensor dari SeaWorld dapat melakukan pengukuran baik AC ataupun DC Ampere secara otomatis, 0 adjustment. Dan kemudian satu lagi, disediakan soft cover untuk sensor ini. Nah guys, yang terakhir, sedikit lebih dekat dengan Solar Iradiance Survey 200 R dari SeaWorld. Sama seperti Solar Iradiance Meter dari Sonel, mengimplementasikan sensor potovoltaik untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Untuk menyalakannya juga mudah ya guys, on-off-nya ditekan secara manual. Dan dapat dilihat, ada tampilan temperatur, derajat kemiringan, arah dari solar PV, ini tanggal dan waktu yang dapat disetting. Fungsi hold yang dapat menahan dan menyimpan data hasil pengukuran, mudah untuk digunakan dan diaplikasikan. Oh ya, satu lagi, terdapat soket untuk konektor sensor suhu tersebut. Nah guys, bagaimana tentang dua produk yang telah saya tampilkan sebelumnya? Apakah kalian tertarik untuk dapat memiliki kedua produk tersebut? Tentunya, masing-masing kedua merek produk PV tester tersebut memiliki keunggulan serta manfaatnya yang dapat kalian gunakan. Baik dari SeaWorld ataupun Sonel, kalian dapat menggunakannya untuk membantu kegiatan pekerjaan kalian di lapangan. Dengan saya, Chandra Karisma guys, sampai jumpa pada konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!